Intro Menteri Agama Yakut Kolil Komas meninjau fasilitas maktab atau pemondokan di Mina, jelang puncak haji wukuf di Arafah pada 8 Juli 2022. Tenda-tenda permanen yang diisi kasur lipat telah tertata rapi siap menyambut jemaah haji. Dalam kesempatan itu, Menak mengapresiasi kamar mandi baru maktab yang biliknya kini berukuran lebih besar. Total ada 44 maktab untuk jemaah haji Indonesia. Masing-masing tenda akan diisi 50 hingga 150 jemaah sesuai kloter. Menak juga meminta beberapa hal teknis terkait persiapan para jemaah haji dipastikan. Lebih nyaman dibanding Arafah. Tapi kemarin setelah dari Arafah saya sudah minta tim kita untuk melakukan negosiasi dengan Bia Sirgah, Muasasa, untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dan saya tanyakan tadi ini, terutama ini, pendingin udara ini. Pendingin udara di Arafah itu kan nggak terasa dingin kemarin. Kalau ini dingin sekali, ini dicekkan 24. Kalau sekarang sepoi-sepoi, sekarang pol. Ini kok gedean. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga Amirul Hats atau pemimpin rombongan jemaah Jawa Barat bersama Wali Kota Bogor Bima Arya mengunjungi penginapan jemaah haji asal Jawa Barat. Ridwan Kamil meninjau dan memastikan jemaah haji asal Jawa Barat mendapatkan pelayanan optimal dan bisa menjalankan ibadah dengan husyuk. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga memastikan semua pelayanan selama di Tanah Suci telah maksimal dan distribusi logistik aman. Saya, Kanan, Adapapimah Arya, Kota Bogor, Adapapadak Sufrianda, Kabupaten Bandung, semua hadir, memastikan rakyat yang berhaji di wilayah masing-masing aman terkendali. Ini adalah satu tempat yang sangat istimewa. Semua permengenahan dibereskan di selama ini. Masuk kesehatannya 24 jam. Pemimpinan Jawa Barat, itu pelayanan yang dimaksimalkan dari Jawa Barat. Sementara itu, satu hari jelang wukuf, jemaah haji Indonesia mulai bergerak ke Arafah menggunakan 16 bisolawat per maktab. Keberangkatan dibagi menjadi 3 gelombang pukul 7 hingga 10 pagi waktu setempat, 10 hingga 14 waktu setempat, dan 14 hingga 17 waktu setempat. Total 44 maktab disiapkan untuk jemaah dengan 8 hingga 9 tenda untuk diisi 234 jemaah. Terima kasih telah menonton!